Lihat teman-teman, menjalankan animasi awal seperti ini udah lancar banget ya, lihat Uh, luar biasa ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Gaming Official Nah teman-teman, di video kali ini disini saya mau bahas terkait emulator Switch ya Yang sebelumnya di channel ini saya bahas berbagai macam versi update dari Yuju Emulator Nah, karena Yuju Emulator sudah tidak legal lagi, jadi saya stop bahas Yuju Emulator Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena disini saya mau bahas ini aplikasi emulator lebih bagus dari Yuju Emulator Ini adalah Sudachi Emulator guys Nah sebelumnya, saya juga sudah bahas ya teman-teman ya untuk Sudachi Emulator ini Tapi kali ini kita akan bahas update-an terbaru di tahun 2025 ini guys Kita akan coba lihat apakah ya, si Sudachi Emulator ini bisa menjalankan game Switch dengan lancar Dan disini saya coba tes di Mediatek Tepatnya di Poco X6 Pro guys Oke, langsung aja disini kita coba tes ya Oke, untuk cara installnya gampang, saya praktekkan Sebenarnya saya sudah install nih ya untuk si Sudachi Emulatornya Nah, logonya jadi seperti ini ya guys Disini saya akan coba uninstall terlebih dahulu ya Nah, kita uninstall aja Oke, ini dia Sudah kita uninstall dan disini langsung aja kita coba install dari awal ya Supaya teman-teman disini jelas ya dan paham untuk tutorialnya Oke Nah, oke guys disini langsung aja kita masuk ke dalam sini ya Nah, langsung aja disini ada Sudachi Emulator Langsung kita klik dan kita install aja Ini versinya 10.13 guys Nanti saya share seperti biasa di deskripsi ya Oke, nah ini sudah seperti ini teman-teman Welcome ya Dan langsung aja get started Disini untuk grand permissionnya saya biasanya next aja dan skip ya Nah, untuk prod key juga nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman Nanti di download aja Ini tinggal kita select aja Kemudian teman-teman disini cari dimana Letaknya ya Kita disini simpannya tuh disini guys Ya, disini Kemudian ada prod key Kemudian langsung teman-teman nanti pilih disini yang title key-nya Nah, kalau sudah Oh, kalau gagal berarti bukan guys Bukan titelnya Tapi prod key-nya Nah, gitu ya Kalau sudah teman-teman disini tinggal kita masukkan titelnya Ya, titelnya Nah, kalau sudah Sekarang seperti ini guys Dia akan langsung meminta folder game-nya Langsung aja add game Kemudian, nah ini gunakan foldernya disimpan di mana Untuk game NS-nya Saya gunakan ini NS-ROM Kemudian langsung aja kita gunakan folder ini Dan kita izinkan Ini oke aja Continue Dan dia akan langsung muncul seperti ini guys Langsung kita coba tes disini Untuk Dragon Ball lagi Kita langsung coba tes Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection ya Nah, untuk settingnya guys Disini untuk settingnya simple aja Di bagian setting disini ada grafik Di bagian grafik disini saya gunakan 0,75 ya Kemudian untuk disini window adapting filteringnya Kita gunakan AMD Field Dating MX Super Resolution Selanjutnya Disini untuk use A ini Teman-teman shader kita klik Nah, kalau sudah Tinggal di back aja Oke Dan langsung kita coba tes teman-teman Masuk ke dalam game Naruto Storm Connection Yuk kita lihat Nah ya teman-teman Kita tinggal pilih bahasa aja Kita gunakan bahasa Indonesia Kita lihat apakah suaranya error atau lancar teman-teman Disini kedeteksinya kita dapat di 30 fps ya Nah ini kita bisa atur juga fpsnya Kita bisa kencangin juga fpsnya Nanti saya coba jelaskan guys Kalau sudah tinggal oke aja Seperti ini ya Sesuai dengan petunjuk di dalam gamenya Lihat teman-teman Menjalankan animasi awal seperti ini Udah lancar banget ya Lihat Luar biasa ya Nggak nyendet-nyendet Kita skip aja Langsung teman-teman disini Kita langsung A aja ya Oke Kita lihat teman-teman Nah ini biasa ada yang seperti ini ya Nanti kita coba langsung saja teman-teman ya Masuk di pas pertarungannya Biar tidak lama nih videonya guys ya Oke ini tinggal di start aja Skip aja ya Nah ini start aja Biar cepat Oke Seperti ini guys Nah tinggal oke-oke aja Itu ya Pas awal-awal masuk di game Naruto-nya Nah seperti ini Oke ya Yuk kita langsung aja teman-teman Nanti masuk di dalam gameplaynya Atau pas pertarungannya Nah teman-teman disini kita coba lihat ya Kita lawan Kaguya Otsusuki ya Kita lihat teman-teman Oke ini dia Kita coba lawan Oke teman-teman Lihat FPS nya 28 teman-teman ya Lancar kalau seperti ini Mantap Oke kita charge dulu Oh my god Oh my god Oh Rushin Oh co Nah Kita skip dulu Oh start dulu start dulu Nah Untuk naikin FPS Kita bisa langsung ke setting Kemudian teman-teman Ke bagian sistem Disini ada limit speed percent Ya Nah limit speed percent ini Tinggal ditambahin aja Saya coba tambahin ke 150 ya Dia naik nanti dari 30 FPS Kita oke Kemudian back Dan langsung kita masuk lagi Kedalam game nya Eh sorry Nah kita lihat guys Tuh Naik ya Oh Waduh Jadi lebih Lancar guys Lebih cepat gitu ya Itu bisa lebih dari 30 FPS Oh my god Itu kenapa Oh pindah ya Pindah tempat ya Ganti lah Ganti 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 jangan si Naruto Oke Kak Sasuke Hmm Hmm Chidori loh Chidori loh Hmm Oke menang co Menang co Pengen di juru sama saya Sebenernya ini guys Iya Kena loh Saya penasaran saya pengen juru Sebenernya nih Aduh Wih Oh Sakit banget Eh Eh Kok enggak ya Waduh Waduh Oh iya kena oh 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 kabur co kabur dulu kabur dulu waduh saya pingin coba jurus guys tapi susah ya ntar karus jurusnya gimana ya lupa secok tuh pakai jurus dia wah hampir aja kena tuh ini gimana sih jurusnya ya susah-susah kali jurusnya waduh kenapa tuh pagu ya ya bener-bener ngeri wah 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 selesai coy satu sama ya saya penasaran kali nih sama si ini jurusnya kena loh guys wih dih amaterasu keren coy oke ya teman-teman ya seperti itu aja ya sudah jelas dan ini bisa lancar di Mediatek ya Poco X6 Pro oke yang mau coba nanti saya sertakan di deskripsi seperti biasa untuk aplikasi Sudachi dan juga produk atau bahan-banyak ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya atau di update-update selanjutnya terkait yang model kayak gini kalau suka like ya dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan informasi update-nya oke mantap ya buuh Terima kasih.